Oke aku mau nanya gini, kalo tadi, gak tau, tadi ada yang ngomong deh tentang kayak kalo kita udah ngelakuin perbuatan, oh Kak Oki tadi bilang, bu kalo misalkan udah tau nih, jangan lakuin, salah, nah misalkan udah tau nih harus izin dulu sama suami, bukan informasi, tapi izin, boleh baru boleh pergi, kalo udah tau itu salah jangan dilakuin, nah gimana tuh dengan kita yang udah tau salah, tapi ngelakuin, itu terus gimana cara kita harus bertaubat ya gitu? Cara bertaubat semua orang sepakat punya salah ya, ada gak orang yang, oh aku gak pernah punya salah dalam hidupku, gak ada, oh orang apa itu, gak ada di dunia salah, gak ada, semua orang punya salah, oh banyak banget, Melody punya salah, Mimin punya salah, ini jadinya lemak, punya salah dan banyak masalah, itu dia, jadi semua orang pasti punya salah, Semua orang pasti punya salah dan sebaik-baik orang yang punya salah, setiap orang yang punya salah, sebaik-baik orang yang punya salah adalah mereka yang bertaubat, jadi gak ada orang bersih dari dosa itu gak ada, cuman pertanyaannya, gimana caranya untuk menjadi orang yang bertaubat? Beberapa persyaratannya adalah yang pertama, menyesal dengan perbuatan itu, nyesel, aduh nyesel ya Allah, kemarin aku gak tau makanya aku melakukan itu, aduh nyesel ya Allah, sebab kebodohanku aku melakukan itu, nyesel, tapi nyesel aja gak cukup, cuman nyesel tapi gak berhenti melakukan itu ya sama aja, nyesel sih nyesel, tapi maksiat jalan terus ya buat apa gitu kan? Nyesel tapi asik kak, jadi harus menyesal, betul, eh pada ketawa semua lagi, jangan ketawa serius, setelah menyesal harus berhenti, berhenti, dari perbuatan maksiat itu, setelah berhenti apalagi? Melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahanmu yang kemarin, itu untuk dosa sama Allah SWT, tapi kalau dosa sama manusia ada empat, caranya adalah kita kembalikan hatinya yang terluka seperti sedia kalah, artinya minta maaf dan kembalikan lagi hatinya, seperti sedia kalah, itu yang susah. Orang kan gengsi ya kadang-kadang kita minta si Soria aja susah gitu, maksudnya ke istri, ke papa, sedekat itu aja, pak, istriku, Soria, itu susah banget gengsi saya kan? Curhat? Oh enggak, dulu-dulu. Mungkin belajarnya dari sekarang ini, karena kita udah tau nih ya, belajarnya, kalau saya, alhamdulillah kalau di rumah itu setiap hari melakukan sebelum tidur itu minta maaf. Minta maaf. Bagus, keren. Karena ketika kita mau tidur, besok kita akankah kembali ke dunia ini atau tidak, kita gak tau ya, Madan. Jadi saya selalu maaf lahir batin sama maaf, maafin ya, pak, mabin baru kita tidur. Dan memaafkan orang lain enggak? Pasti. Nah itu ciri penghuni syurga. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, masuk syurga ingat temanku ya, Kak. Masuk syurga ingat temanku ya, Kak. Jadi itu pernah terjadi di zaman Rasulullah, jadi Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah bilang itu laki-laki penghuni syurga. Kemudian besok harinya Rasulullah bilang lagi, itu penghuni syurga. Hari ketiga Rasulullah bilang lagi, itu penghuni syurga. Sahabat tuh penasaran siapa sih dia? Apa sih amalannya sampai Rasulullah mengatakan dia kok penghuni syurga? Akhirnya salah satu sahabat mengikuti laki-laki itu, dilihatlah nginep di rumah laki-laki itu. Biasa aja ya, sholat lima waktu, ibadah-ibadah yang wajib-wajib saja, gak ada yang spesial, gak ada yang sangat hebat. Namun ternyata ketika ditanya, apa sih amalanmu sehingga engkau disebut oleh Rasulullah sebagai seorang penghuni syurga? Sebelum tidur, aku bersihkan hatiku, aku maafin semua orang, aku minta maaf kepada semua orang. Hatiku bersih, hatiku tenang, aku tidur dengan baik, besok aku bisa bekerja, melakukan aktivitas dengan baik. Jadi membersihkan hati, memaafkan orang lain, minta maaf sama orang lain itu dilakukan oleh orang tersebut, sehingga Rasulullah katakan dia adalah penghuni syurga. Amin ya Allah. Itu lu pernah nanya sama Ustaz, tapi saya pernah dosa ya, Ustaz sama orang tersebut saya tahu, saya mau minta maaf tapi saya udah benar-benar gak tahu, benar-benar lost contact lah, intinya udah diusahakan semaksimal mungkin. Pas kita ngangkat doa, kita minta tolong sama Allah, ya Allah ampuni dosa-dosa saya, dan ampuni dosa-dosa orang-orang yang memiliki hak maaf atas saya. Gitu, jadi apa namanya, kita gak ketemu orang itu, kita belum memaafkan dia, kita maafin, itu buat nutupin supaya kalau kita juga punya salah sama orang, insya Allah juga dihilangin sama orang. Jadi buat para mantan-mantanku yang pernah tersakit. Duh, enggak apa-apa, benar-benar, kita harus melakukan, enggak apa-apa. Saya sudah maafkan kalian ya. Oh, maafkan ya, maafkan. Iya, iya, iya. Kalo ini ya. Kalo ini ya. Kalo kita ada kesempatannya. Mantannya banyak ya. Banyak, banyak, banyak. Salah. Kepada mantan-mantan saya. Ada berapa kalo boleh tau, Madang? Yang? Oh, berapa itu? Haduh. Ada aja. Beratusan. Haduh. Oke. Gak apa-apa kali, minta apa, ucapin makasih sama mantan. Karena kan kita jadi belajar banyak, gara-gara perlakuan buruk mantan terhadap kita. Betul. Betul. Kadang-kadang ya, kita harus tau rasanya sedih dulu, baru kita tau rasanya bahagia. Aduh, doang banget nih. Oke lah, coba abis tabungan gue. Coba saya contohkan dulu ya. Hai mantan-mantan, terima kasih ya buat kenangan yang manis yang sekarang berubah menjadi kenangan yang pahit. Iya, iya, iya. Gak apa-apa ya, semua itu kan pengalaman pasti ada nilai positifnya. Karena sekali lagi saya bilang, saya selalu ngejagain jodoh orang ya. Pacaran sama saya. Kau ini sama siapa. Gitu mulu tuh. Terima kasih.